Ini full cabai guys, seratus cabai Ini seratus cabai guys Ini mah full cabai ya? Iya Lihat asap aja Mulai-mulai Mulai-mulai Cepat Cepat Mulai cepat Gini Kepat Apaan tuh Hai guys, balik lagi bersama aku, Belkot Kodasia Belkot Giri-Giri Anza Di Makmur Makan Murah Oke, di Vakmur hari ini kita bakal makan peco ayam lagi ya. Sudah sembuh nih ceritanya. Alhamdulillah sudah sembuh, makasih ya. Jangan habis dari sini tiba-tiba sakit lagi. Waktu itu aku sempat masukin di community gitu, aku lagi sakit dan gak bisa nge-review. Terus kayak semuanya pada, gak apa-apa kok gak usah review apa-apa dulu gitu. Kalau gak review apa-apa, gak ada video. Kan ada kemarin. Oh iya, untuk masih ada stok ya. Masih ada stok. Gitu guys, jadi ini perdana karena aku udah sembuh. Terus selama kita di Thailand juga kita gak makan peco ayam ya. Di Thailand, di Thailand. Bukan di Nganju. Terus terakhir tuh kita makan bebek Madura di deket kantor. Sekarang kita ada di daerah Kemang. Dan di daerah Kemang ini ada sambel setan baru. Sambelnya baru jadi setan. Apa setannya baru jadi sambel? Ini mamaku tuh dari kemarin nanyain, Kak, udah di-review belum? Kak, udah di-review belum? Belum, belum, belum. Dan akhirnya hari ini, aku akan mereview si sambel setan Kemang ini. Dan lokasinya itu, kalian kalau tahu dulu di Kemang itu sempat ada bakso Bujangan. Nah ini tuh disebelahnya bakso Bujangan, karena bakso Bujangan udah tutup. Oh, tapi ini sebelumnya apa? Sebelumnya tempat parkir, toh. Oh, tempat parkirnya Bujangan. Nah, patokannya kalau kalian lebih gampang tuh Hotel Kemang. Ya, sebenarnya KFC lah. Bener-bener di sebelumnya Hotel Kemang. KFC yang ada sana lagi. Gitu, jadi langsung aja yuk kita cek. Tadi aku udah cek sedikit-sedikit si sambelnya kayaknya mantep. Let's go, kita pesen. Oke guys, langsung aja kita pesen. Halo, mas mau pesen? Pesen apa? Ini ada apa aja? Lah, kenapa dah? Apa yang terjadi? Saya ngapain Anda? Siapa nih yang mau ditanya nih? Berani? Berani ditanya? Iya, bener. Ibu, mau ibu. Ibu, tau gak menu-menunya? Tau lah, ada ibu aja. Ibu, menu yang paling, ini apa? Yang paling recommended. Oh, nila. Karisma. Nila goreng, nila bakar, nila mie goreng. Oh, ikan-ikanan. Kalau ayamnya? Ada ayam bakar, ayam goreng ada. Lengkap ya semuanya? Sambelnya mantep gak, Bu? Insya Allah. Pedas ya? Pedas. Sambel setan kan? Sambel setan. Itu ada berapa varian sambel? Satu aja. Ada sambal goreng, sambal pita. Soalnya minta sambal kecap juga aja. Oh, oke. Terus kalau ini, Bu, bukannya dari kapan sih? Waktu itu kan saya sering lihat. Cuman belum ada namanya tuh. Sekarang ada namanya. Kita buka dari jam 10. Gak maksudnya dari kapan. Digas dong. Bel, orang tua jangan digas, Bel. Hampir dua tahun. Oh, udah hampir dua tahun. Sebelumnya gak ada namanya? Ada. Kan emang udah ada namanya? Dari awal? Dari awal. Tapi gitu baru tau sekarang. Cuman sering lewat. Waktu itu kalau gak salah ininya gak ada. Apa, lambangnya ini tuh apa namanya? Ada dari awal? Ada dari awal ya? Bel, udah, Bel. Udah. Tambah malu nanti. Udah ya. Yaudah kalau gitu aku mau pesen dulu Siti ya. Hai. Udah oke mas? Udah oke? Ya pilek dong. Apaan tuh? Juga itu. Gue yang saya inget sama. Yah, yah. Kumat. Bu, bu, obatnya gak? Sama. Apaan tuh? Terong. Apaan tuh? Apaan tuh? Terong juga, terong dulu. Apaan tuh? Ya, kumat lagi. Gue gak kumat kalau ini. Apaan tuh? Penyak. Apaan tuh? Saus siram. Apaan tuh? Apaan tuh? Gue gak kumat kalau dikati. Masih diapain sih emangnya? Nyerah, angkat tangan mas. Mas saya mau pesen. Ini mikrofon mas. Buat ngomong. Kayak saya. Kamu aja nih. Kamu aja. Berarti pengen ketawa mulu loh di. Kamu aja. Kamu aja. Mas, kat situ. Biar orang tuanya bangga. Iya. Mas, disini paling sering goreng apa? Paling banyak. Banyak ikan. Gak susah pul gitu dong. Gak susah pul gitu dong. Gak susah pul gitu. Gak susah pul gitu. Gak susah keren. Ikan ini lah. Banyak kan. Apa? Ikan. 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 Ikan, ikan apa yang sok tau? Kenapa ya? Sok tau? Enggak. Ikan sok tau. Kalau mau ketau, ketau aja. Masa ditanggung. Yah, malah nangis. Kenapa kamu pinter di kolodis gitu? Gak bisa ngomong kalau dikini. Gak bisa ngomong. Iya, ikan dikana apa yang bisa nyanyi? Kenapa ya? Ikan pauji. Ikan pauji. Lucu gak mas? Lucu gak? Kok gak? Kok gak tau? Yaudah, kasian anjir. Mas, saya mau pesan. Ikan gurame goreng. Ayam bakar. Yang paha. Petai goreng satu. Ati ampla satu. Tempe satu. Tahu satu. Kulitnya empat. Tapi gorengnya sampai crispy banget. Ada sayur? Ada. Ada sayur apa? Sayur asem sama cakanggung. Cakanggung boleh satu. Tapi jangan terlalu berminyak. Sama sambel. Mau sambel goreng satu piring. Sama sambel mentahnya satu piring. Ini mas mau ngulek? Iya. Yang ngulek siapa? Saya. Cie bisa ngulek. Cie diajin siapa? Gak ada yang ngajarin. Gak ada yang ngajarin? Gak ada. Terus kok bisa ngulek? Bisa aja gitu. Iya. Hulek bukan hulek? Bukan. Bukan hulek. Jadi siapa? Masnya ketawa kamu. Mas bisa nyanyi gak? Enggak. Pantesan gak ikut Indonesian Idol. Iya. Iya. Ini makhluk capek ya? Iya. Ini yang cukup pes. Enak ya tempatnya ya? Enak luas ya? Kayak lagi di mana? Kayak gak maras. Ya karena di bawah pohon. Oke guys. Kita sambil nunggu. Aku mau ini kali ya. What's in my bag? Banyak juga yang nanyain soalnya tas aku yang ini nih. Pada suka. Serius? Gak tau aja dia harganya 35 ribu. Dispil dong. Kasih tau. Mendingan aku kasih tau isinya aja ya. What's in my bag? Biar kayak orang-orang Korea. Kalau food vlogger tuh biasanya kalau lagi syuting bawa apa aja. Siap. Yang pertama ada hape pastinya. Itu hape kamu. Hape aku. Terus. Kalo pouch. Karena kalo misalkan di tote pack gini biasanya. Kalo gak pake pouch tuh dia berantakan. Terus pas lagi nyari susah. Makanya aku pake pouch. Di dalam pouchnya ada yang sinitizer. Ini ada bedak. Kalo parfum. Parfum aku suka aku nih. Aku suka banget. Aku tuh kalo parfum gak pernah ganti-ganti uangnya. Supaya jadi ciri khas. Terus adanya. Lipstick. Kalian suka nanya ini. Aku pake lipstick apa. Soalnya makan gak pernah ilang. Terus sama ada ini. Ini permen kesukaan aku nih guys. Relaxa Barley Mint. Soalnya aku tuh kayak semenjak pake wehel gitu. Mulut aku tuh suka kayak bernafas. Kayak beda gitu. Sebelum pake behel sama selesai pake behel. Jadi aku butuh selalu permen mint yang seger. Terus yang bikin nafas tuh seger juga. Ini nih permen wangi yang membuat mulut jadi wangi dan nafas segar. Jadi buat percaya diri deh. Rasanya segar dan memberikan cool sensation. Ada berbagai macam rasa loh. Ada Barley Mint, Orange Mint, Grape Mint, Cherry Mint, Lemon Mint, dan Mango Mint. Aku tuh perfectionist banget guys. Jadi aku sukanya bukanya gini. Nah sebelum makan aku mau makan permen relaxa dulu. Supaya mulut aku wangi dan Geri seneng. Wangi gak? Wangi. Wangi kan? Seger aja. Kamu mau? Mau? Biar mulut kamu gak bau. Eh enak aja emang mulut aku bau? Iya. Biar tambah gak bau. Biar tambah wangi. Biar tambah wangi mau gak? Gak usah. Aku juga kan udah punya. Cuman favorit aku ini nih. Kamu bau juga? Iya. Aku suka banget relaxa yang rasa Orange Mint. Udah gue buka yuknya ya. Ini biasanya aku buka brutal ya. Cuman karena sama kamu aku halus. Berasa lagi ada di kebun jeruk gak? Di kebun jeruk. Lagi di TV sebelah ya. Yang menara tinggi banget. Maksudnya bukan kebun jeruk-kebun jeruk ya. Cuman lagi ada di perkebunan jeruk. Jadi gitu guys. Walaupun kita sepertinya kompak. Tapi ternyata masing-masing dadi kita tuh punya rasa favorit masing-masing. Tapi yang pasti. Relaxa. Perni wangi. Menjeger mulut. Yaudah. Aku tanya dulu ya makanannya mana nih. Yuk kalah dulu. Yuk. Oke guys. Akhirnya sekian lamanya. Kita menunggu 45 menit tadi ya. Sampai lapar ya. Dari pagi saya gerd loh ini. Semoga penantian kita berujung enak ya makannya. Amin. Dan untungnya disini ada nasi uduk guys. Sudah lama banget aku mau makan nasi uduk. Dan aku pengen banget nasi uduk. Jadi aku pesen nasi uduk. Disini kita pesen ada kulit. Kulit goreng crispy. Kesukaannya Gary ya. Harus crispy. Harus crispy. Crispy banget nih. Terus ada paru. Ini juga Gary yang pesen. Ada ati ampla. Terus ada tempe goreng. Tempe gorengnya juga crispy banget ya. Ada tahu goreng. Tahu gorengnya juga crispy. Mode on. Nah ini ada gurame goreng. Wow panas ya. Gurame gorengnya juga crispy banget. Terus ada ayam bakar. Oh gak tau bakarnya dimana tadi gak ada ya. Itu juga banget. Kayaknya di belakang deh. Dan ini sambelan nih guys. Oh my god. Itu full cabai rawit. Cabai rawit. Pake tomat satu. Terus pake bawang putih. Itu gak satu. Tadi ada lima. Oh ada lima. Ya cabai rawit sama tomat. Perbandingan 10 banding satu. Oh iya bener. Terus pake bawang putih. Udah that's it. Terus tadi kita minta jeruk limo. Supaya seger. Karena sambil sehatan itu. Mentah itu harus pake limo ya guys. Ya guys. Aduh banyak banget lalat ya. Parah. Karena banyak ini guys. Ikan asin. Terus kamu ada pesen dapatnya? Cuma asin. Cuma asin. Isinya satu kursi ada lima ya. Disini. Tuh. Lalapannya seger sih. Sama ada petai. Oke langsung aja aku mau buka guramenya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita bagi dua ya. Mantap. Wah panas. Panas. Bensana ya? Panas. Bensana ya? Aku lonceng di tangan. Lihat asapnya gak? Lihat guramenya. Bener-bener. Mantap guys. Pacau. Lihat gak? Gokil. Terus aku pakein. Kulit. Kulit satu. Terus ati ampela satu. Gokil. Tempe sama tahu. Gila guys. Ini porsi aku. Terus pakein sambal setannya ya. Gila guys. Ini juga boleh banyak-banyak. Soalnya ini pedasnya gila. Maco banget. Nah disini ada sambal goreng juga. Ini udah di pre-made ya tadi. Jadi gak seger. Gitu. Oke guys. Kalau gitu langsung aja kita buka tuh dulu. Mantap. Oke guys. Mantap sekali. Bismillah. Cobain dulu ya guys. Sob. Kamu cobain. Ini ikan gurame. Ketusuk duri. Jangan gitu. Ngambilnya. Nah. Gak pedas sambalnya. Kambilnya. Pedas banget. Gila. Oh my God. Tia, tia, tia. Kulit jatuh satu. Tempe satu jatuh. Gak apa-apa ada tahu. Kan cobain ati ampela ya. Boleh sambal goreng gak? Boleh dong. Gak pedas. Enak gak nasi udhuknya? Kalau aku sejauh ini nasi udhuk paling enak si Bapak yang radio dalam. Iya. Gila. Kalau ini nasi udhuknya kurang kerasa sih. Aku nyobain ini ya. Cumi asin. Tahu nya mantep banget guys. Dan ini sambelnya itu loh. Lihat guys. Serem banget sambelnya. Serem gitu. Aku aja cuma nyelek-nyelek gitu doang. Soalnya kayak kawit semua dan masalahnya mentah gitu loh. Ayamnya ngapuinin ke nasi. Biar nasinya kena. Bumbu bakalan. Terus kita buak guys. Sambel gorengnya aja pedas. Sambel gorengnya pedas. Oke guys. Nasi pake sambel, pake bumbu. Pakai lapar. Ini lumayan pedas sih guys. Ya namanya sambel sehatan kalau lumayan pedas. Namanya sambel malaikat. Ini ayamnya kita buka ya. Cepet. Empuk ya. Cobain guys. Ayamnya enak banget. Mantep. Gulaminya enak ya? Enak. Sempe. Masih panas guys. Aku cobain ini deh sambel gorengnya. Dikit aja ya. Enak loh. Enak. Enak kan? Buri. Cuma aku lebih suka yang sambel sehatan sih seger. Biasa seger ya? Kamu tambah jeruk juga kan? Hmm. Enggak. Namanya makannya seger banget. Cepet. Cepet boleh. Wah aku suka nih. Petainya belahnya enak. Gampang ya? Gampang kirinya. Enak yang buka. Iyah. Tuh ada petainya. Cobain pak. Enak ya enak ya? Enak ya enak ya? Enak ya enak ya? Tapi aku lebih suka gurame sama cuminya. Cuminya enak terlalu asin. Gurame-nya dagingnya banyak banget. Kayaknya berapa? Kayaknya 5 onsen kayak ada. Tuh dagingnya semua guys. Dan disini terkenalnya juga ikan-ikannya. Iya tadi si itunya bilang ya. Ikan nila. Aku udah habis aja nih nasi setengahnya. Setengahnya dikit deh. Bagus dong. Oke aku mau nambah lagi deh. Guys ingan gurame, petainya, sambal. Ini udah nyebelin petainya belum? Enak banget. Iya betainya mantep banget. Petainya ini ya. Petainya oke guys. Ini fresh. Hmm. Aku cobain itu dong. Apa? Kulit. Aku cobain kulit ya. Ini guys. Kulit. Kita cek. Cek-cek-cek. Ini banget. Hmm. Kulitnya mantep. Ini bener-bener sesuai. Cobain ya. Kulit. Kelungin ke sambal setan. Colek-colek aja guys. Soalnya bahaya. Hmm. Itu. Memang kalau kulitnya menurut aku nasib banyak tempat yang lebih enak. Jadi memang misalnya spesialis ikan guys. Betul. Karena ikannya super biar banget dan fresh banget. Gak ada bau tanah sama sekali ya. Gak ada bau amis, gak ada bau tanah. Kita colek disini. Cuma nyelek aja. Terus lihat loh ini. Macau itu. Macau guys. Sebelumnya. Wajib pake nasi. Petek. Makan. Wajib pake nasi. Hmm. Wajib pake nasi. Wajib pake nasi. Wajib pake nasi. Wajib pake sambal yang ini aja deh. Dan gue pake kecap cupu banget hari ini guys. Karena gue lagi pake prut udah berapa hari. Kayak makan kalorina. Aku mau petek lagi dong. Yay. Ini guys. Petek. Pake nasi terakhir. Hah. Terus lah. Ini. Pari gak? Ini guys. Kita cobain paru guys. Hah. Mas. Entah aku wah dingin satu. Parunya oke lah. Tidak spektakuler cuman oke. Aku tuh. Sukanya disini. Cumi. Cumi aslinya mantar. Hah. Mama pedas banget. Hah. Guys. Buramnya. Kita cobain pake sambal setan ya. Gila. Segini cukup kayaknya. Ini full cabai guys. Seratus cabai. Ini seratus cabai guys. Makan. Wuh. Cegar. Cegar banget. Ini memang pedas banget. Mulai rasa. Gak makan waktu lama guys. Eh enak tapi. Kayak tempong ya. Karena. Dia tomatnya kerasa guys. Tomatnya kerasa. Gue pake kulit. Pake petek. Gak nasi. Ini yang suka dari sambal setan tuh selalu ada lalapan ya. Lumayan mentralisir ya. Nasi sedikit lagi deh. Wuh. Setinya enak tuh. Asli. Ini guys. Nasi. Duduk. Pake susu sapo. Petek 2. Eh. Suka banget. Gak nasi. Oh aku besen. Pangkung gak dikasih. Lupa. Oh dia tersus katanya. Gak usah. Enak cuminya. Hmm. Keras. Gue emang gak suka ya. Cuma kalo cuminya super amat suka. Itu kan cumi wasa. Cumi kering tuh yang begini guys. Gak begini ya. Hmm. Sayurnya juga cakep ya. Cakep. Gak ada yang busuk. Hmm. Kalau rapin udah mau habis lah. Hmm. Ini guys. Gak ada ya. Keriuk-keriuk banget. Jadi kayak kerupuk. Hmm. Crispy-nya oke. Gak oke. Sini goreng-gorengannya oke. Pada dulu. Ah. Guys. Masih nasi guys. Hah. Kacih petek. Kita makan. Hmm. Wee. Ngapain. Kamu paling suka lauknya apa disini? Ikan. Ikan gurame. Sumi. Te. Gitu deh. Tiga. Terbaik. Kalau aku kesini definitely pesen ikan gurame, tahu, tempe. Oh tempenya enak ya? Enak. Pete. Wajib. Tehnya enak banget. Sebenernya kurang pelot badan. Tapi kita bilang pedes-pedes udah mau habis tuh sambil. Ah asli. Cuman gini guys. Lagi. Pedes-pedes cuman gak begitu kayak. Karena ada asamnya. Jadi pas. Gak pahit gitu loh. Jadi kayak sambil tempong sumpah. Iya. Melip-melip. Aduh. Tangan aku aja udah mulai kecabean loh. Aku cuci tangan dulu ya. Oke. Oke guys. Gitu udah kenyang banget. Dan juga sakit perut. Untung aku cuma sedikit loh. Aku gak kalah. Aku takut banget. Soalnya aku udah di area berapa hari. Aku sebenernya gak banyak. Cuman di lidah ya. Perut aku tapi lumayan perih. Karena mungkin udah lama gak makan pedes. Terakhir tuh yang di suku rames. Habis itu kok sakit kan. Udah sembuh. Aduh makan ini lagi gitu. Kita liat apakah sakit apa gak. Dua hari ke depan. Gak sih harusnya. Soalnya kan aku sakitnya juga bukan sakit. Gert atau mah gitu kan. Aku sakitnya tuh radang lu. Gitu-gitu. Semoga itu gak ngaruh ke tenggorokan aku ya. Yaudah guys. Kalau gitu. Terima kasih udah nontonin episode hari ini. Tadi itu totalnya 169 ribu. Sebanyak itu. Ah untuk sebanyak itu? Iya. Sebanyak itu cuma 169 ribu. Jadi menurut aku ini worth it banget. Untuk daerah Kemang ya. Iya loh. Di daerah Kemang ternyata ada makanan murah. Dan elak. Seperti yang suka pedas. Sampai sehatan. Kalian bisa ngesin. Jangan lupa di like, comment, dan juga share video ini ke teman-teman. Atau grup WhatsApp kalian. Supaya lebih banyak lagi yang nonton. Dan lebih banyak lagi yang tau channel Belak Super Nusian. Terima kasih semuanya. Bye. Sehat-sehat ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton